Mereka memandang emas itu masalah pak, hisap yang berat di akhirat itu. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Eh, mendingan kepada kita ribut, kalian ke pengadilan dah datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas itu. Oh yaudah, datang mereka ke pengadilan, hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Apa kata hakimnya? Solusinya pak. Eh, pembeli, pemjual, siap tuan hakim. Kamu punya anak gak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya? Makanya orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak, zikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan keberal matinya. Ada kisah sahabat pak, dua orang sahabat sedang berantem pak. Bukan berantem, bukul-bukulan, tapi berdebat. Enggak ini kamu, ini kamu, kamu yang punya, kamu yang punya. Datang satu orang sahabat menengah ya pak. Eh, kenapa kalian ribu-ribut? Gak enak dilihat orang nih, ada apa? Masalah apa kalian ribu-ribut? Apa kata sahabat yang pertama? Bang, dia ini sahabat saya. Terus apa masalah kalian? Kalian berteman terus berantem? Bukan begitu. Saya menjual tanah sama dia. Dan saya sudah berniat menjual tanah itu berarti semua yang ada di tanah itu punya dia. Termasuk tanam-tanaman di atasnya dan apa yang ada di dalam tanah itu. Eh, barusan dia datang ke rumah saya membawa satu peti emas. Dia katakan dia temukan emas itu di tanah yang dia beli itu. Gak bisa gitu bang, itu tanah haknya dia. Kok dia kasih sama saya? Ternyata apa kata sahabat yang kedua? Tidak salah paham bro. Saya itu cuma niat beli tanah, gak ada niat beli emas. Emas itu punya kau. Oh enggak, punya kamu. Kamu yang berhak, kamu yang berhak. Ternyata dua orang sedang berantem menolak satu peti emas. Kira-kira terulang lagi gak kisah itu zaman naubah? Dulu Nabi ditawarkan gunung Uhud jadi emas sama Allah ditolak pak. Hari ini emas di dalam tanah kita kali-kali pak. Tapi ngakunya pengikut Nabi, ngakunya pencinta Nabi. Ini gimana hadirin sekali ini? Ini saya juga, saya bicara tentang diri saya juga. Dunia terlalu besar dalam pandangan kita pak. Nampak akhirat pak, tertutup mata oleh dunia. Lalu apa kata orang yang kedua tadi? Bang, gini deh. Daripada kita ribut, mending kita kasih emasnya sama abang ini. Yang orang yang datang tadi. Orang yang ketiga datang tadi pun orang yang sempurna imannya. Dia katakan apa? Kalian memang enak-enak kalian. Gak bisa gitu. Kalian mau lepas dari masalah, terus kasih masalah sama saya. Mereka memandang emas itu masalah pak. Hisap yang berat di akhirat. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Eh, mendingan daripada kita ribut. Kalian ke pengadilan deh, datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Oh yaudah. Datang mereka ke pengadilan. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Apa kata hakimnya? Solusinya pak? Eh, pembeli. Penjual. Siap Tuhan Hakim. Kamu punya anak gak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru berperlukan mereka pak. Haa, ini baru jalan keluar. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya. Karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naun cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak-injak itu bayang-bayang. Bisa taklukkan itu dunia. Terima kasih telah menonton.